sudah rapi ini tinggal kirim mas magnet standar dikasih ciri mesinnya siapa tahu nanti ketemu disana punya siapakah kepala merah katanya selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi di channel Bacintek kali ini main-main ke bengkel RKR tempatnya Pak Nyong mau ngambil eh blokseker bekas ada pesanan ini nunggu orangnya baru datang gak tahu ya tadi masih tuntutan ini ini bengkel ini juga musuh saya kalau balapan kalau balapan lo ya motornya tapi hasilnya ya konco gitu loh koncon yang musuh-musuh nih konco pagi-pagi udah nyampe sini nanti balik ke bengkel lagi lanjut kerja lagi nanti kita ulas ada apakah di dalam situ itu Pak Nyong udah datang ternyata ini tadi habis belanja baru buka bengkel kira-kira ada apakah di dalam nanti kita lihat aja ini moternya juga klasik ini Oh iya Pak Nyong ini ketuanya klub RKR Bantul Timur mungkin kalau anak-anak Jogja udah pada tahu siapa beliau ini moternya juga klasik Pinter KH dia ceritanya baru makan fish air ini baru belanja sok sama macem-macem pinter superdik ini koleksinya santosobarang ini koleksinya Juragan Sate punya Pak Pong kakaknya Pak Nyong ini nah ini koleksi motor balapnya ah wis tekan ngomah udah sampai rumah Masyiri baru bungkus satu gelondong mesin tapi sudah rapi ini tinggal kiri Mas magnet standar dikasih ciri mesinnya siapa tahu nanti ketemu di sana punya siapakah kepala merah katanya yang ini rasio ini rasio ini rasio nya rasio nya yang 14 plastikan ini 13 plastikan 13 plastikan yang 14 bungkus putih ya 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 ini yang buat gerak yang ini buat yang rotres semuanya kiri yang ini yang dikirim ke Riau yang dikirim ke Riau aduh huh saya rampung-rampung aduh 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 Hai rasa salaman men kok kancangnya kok Oh yuk gede YouTube to Iya no hidup Woryantara Wanogiri Terima kasih waw kuiar moto aku kesintai rekam pakai tanbom baru datang lagi ini untuk review hari ini menanggepi kemarin ada yang permintaan masih review tentang fungsi tabung yeis tabung yeis er juga kita bong yeis Novadas tabung yeis erikeng tabung yeis erik es neng ngetalasokai biar diambilin dulu sama seri di-review 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 Novadas erikeng erik es ini kita review satu persatu ini dibuka dulu bukusnya dah sudah dibuka seperti ini penampakannya tabung induksi yamaha erikeng tabung induksi yamaha erik es bekas tapi ini kita jelasin sesuai fungsi aja ini punya Novadas ori itu lemekin keduguran kayu ini ramuat bongkar meneh takut kalau pecah kayak mesin seti Bondo kemarin ini rasio yang ini gondono sekiannya Rio Karo Medan Piji kis yang rasio merio Karo Medan bungkus meneh karo kai tabung induksi tabung yeis tabung riz tabung apa kis pokoknya intinya tabung induksi lah tabung yeis ini ada di beberapa seri motor 2 tak spot terutama bebek ada juga yang pakai tabung induksi kayak punya Novadas ini yang lebih kecil lagi ada punyanya NSR tapi punya NSR kecil banget itu seperti yang dikontes itu ini kita jelaskan satu persatu aja bagaimana fungsinya cara mengukurnya sesuai kapasitas mesinnya itu gimana satu lagi ketambahan dicopot ke ninjane itu jadi tabung yeis itu mas perbedaannya kenapa tabung yeis besar sama kecil itu apa ya secara bentuk apa secara fungsi secara bentuk ya jelas beda besar sama kecil tapi secara fungsi ini tabung yeis ini pengaruh sekali tapi kepada motor 2 tak terutama ke performa kenapa eh kalau menurut saya selama ini saya mencoba di motor 2 motor motor 2 tak tabung yeis ini ini semakin besar volumenya itu motornya atasnya semakin jalan bawahnya semakin kuat tapi semakin kering nah jadi harus setting karbu lagi jadi kalau motor motor 2 tak itu bawahnya lemot coba tabung yeisnya itu di agak dibesarkan kalau yang motor yang aplikasi loh maksudnya bukan yeis bawaan tapi kalau udah yeis bawaan ya nanti tergantung kegunaannya kalau mau buat harian ya udah cukup pakai yang standar aja cukup tapi kalau memang mau buat balap atau buat gunaan yang lain ini tabung yeis ini bisa di mainkan juga maksudnya pakai ukurannya yang berbeda entah itu lebih kecil entah itu lebih besar itu tadi kalau lebih besar ini motornya itu semakin kuat bawahnya itu enteng tapi entengnya itu enteng kering kayak enteng kering ke garingan itu loh mesin settingan kering kering atasnya juga lebih jalan itu tapi kalau lebih kecil tabung yeis ini itu dia motornya semakin basah misalkan eriking ya ini eriking eriking ada yang pakai yeis novadas otomatis volume yeis novadas sama volume yeis eriking itu lebih besar yeis eriking nah jadi kalau eriking dipasangin yeis novadas itu motornya semakin basah supaya biasanya minta kecil ini motor yeis pakai yeis kecil ini motornya cepat kuat cepat tapi atasnya kurang jalan jadi ada beberapa motor yang sepertinya pakai yeis tapi tidak pakai yeis nah misalkan kayak susuki rgr susuki rgr itu sistemnya yeis juga cuman dia tidak pakai tabung dia cuman pakai selang di manipul susuki rgr itu ada dua kayak v gini itu dapat selang semua jadi selang itu maju ke bawah tengki lalu dia mundur lagi nancep ke nepel satunya jadi kalau mau aplikasi tabung yeis itu angka alangkah lebih bagusnya dikalkulasi bagaimana spek mesinnya misal kayak novadas nah novadas itu standar aja sudah pakai yeis jadi motor novadas itu bawahnya kuat panjang panjang nafasnya tapi sepuyirnya gede-gede ini pakai yeis ini sepuyir gede itu perbedaannya enggak banyak diboros sama enggaknya soalnya kenapa kalau tenaga besar itu kita enggak usah mutar grip gas itu terlalu banyak biar motor keluar tenaga itu motornya udah jalan jadi ngiritnya dua tak itu kalau tenaganya udah keluar mutir gasnya itu enggak banyak bensinnya yang keluar juga enggak banyak seperti itu kecuali motornya pakai karbu kecil dan lain sebagainya motornya basah kalau motor basah kan putaran gasnya harus diputar penuh jadi malah bensinnya keluarnya banyak nah kalau di yeis kecil misalkan misalkan yang kecil banget kayak punya NSR itu nah itu yang punya NSR itu paling kecil itu itu kalau dipasang ke reking itu motornya jadi basah banget sepuyirnya malah minta kecil-kecil pakai spiir standar aja motornya enggak jalan tak contohkan seperti itu misalkan lagi kayak buat eh underbone underbone 125 Z underbone 125 Z itu tidak pakai Hai apa aslinya tidak pakai yeis tetapi kalau di underbone dia dipasangi yeis yeisnya biasanya pakai punya novadas pakai ini soalnya volumenya rata-rata ketemunya pakai volume yang pas buat novadas ini nah kalau Aduh 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 14 ini gini 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 jadi kalau mau besarin sama ngecilin volume itu kalau cuman sedikit selisihnya itu bisa lewat panjang pendeknya selang jangan salah lu selang panjang sama selang pendek itu juga pengaruh loh soalnya kenapa itu yang diukur volumenya kalau enggak percaya silahkan ini ditancapin selang selang pendek terus nanti dalamnya dikasih air tinggal diukur pakai gelas ukur ketemunya berapa terus yang pendek berapa kalau masih enggak percaya lagi dicoba dimotor nanti kerasa banget bedanya seperti itu terus kayak Suzuki Satria Suzuki Satria underbone edge support itu ya isinya juga ya kalau dulu ya isinya yes bikinan pakai pelat busi tapi kalau sekarang rata-rata pakai novadas kalau misalkan mau pakai reking itu terlalu besar bentuknya juga terlalu panjang tuh terus ada lagi kayak Kawasaki Ninja ini volume volume isnya Kawasaki Ninja ini 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 lebih besar daripada punya novadas makanya kalau ninja dikasih aslinya itu dia nafasnya terlalu panjang sehingga dia volumenya lebih besar jadi lebih cepat pakai yang lebih kecil ya kalau ini sih tergantung mekanik masing-masing kalau saya sepengetahuan saya tentang tabung ya is seperti itu terus tabung ya is Rx tabung ya is Rx ini lebih kecil daripada reking kan dari CC juga ketahuan kan Rx kan 115 sementara reking 135 makanya tabung induksinya lebih besar punya reking kalau Rx standar dikasih tabung ya is Rx motornya jadi kering tapi nafasnya panjang-panjang itu juga setting sphere lagi mungkin pemahaman tentang tabung induksi sudah pada tahu ini tentang rasio-rasio enggak usah saya review kalau rasio udah sering review rasio jelas ini rasionya yang pesanan Oh iya sama kalau bisa rasio buat satu kilo kalau saya kemarin yang mesin tak buka itu rasionya ukurannya satunya itu 1530 terus atasnya itu pakai 21 eh 2221 tapi atas bawah berat itu malah keluar tenaganya malah mubazir tenaganya cuman terkuras enggak bisa lepas harusnya rasio ini kalau ngitung harus sesuai dengan tenaga mesin enggak asal dihitung pakai segini 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 itu enggak saya lagi untuk pemilihan rasio kalau saya lebih diperhatikan lagi ini ibarat kaki kalau mesin itu ini barat kakinya kalau jantungnya jantungnya sehat tapi kakinya pincang ya larinya enggak bisa cepat seperti itu ini mungkin ngevlognya cukup sampai di sini dulu Mas Andri baru masang blokok Masyari baru making mesin ini masnya yang PKL ini baru nangkep ke mesin ini saya tak ngerjain blok itu review Rx-nya besok aja tak bongkarin besok tak bongkarin mesinnya biar percaya sampai di sini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih